berarti gue bar-bar gara-gara tarif puster gue dibuang ke laut Ancol terlalu ini, terlalu luas jantungnya tuh jelas oke, jantungnya jelas ya ini mata ya? kepala, terus kaki dibuang cewek cowok lho hai guys, selamat malem gue mau pamer, hp gue iPhone jadi gue membagi-bagi iPhone gue terus semua jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue caranya gampang banget kalian masih subscribe YouTube gue wajib subscribe YouTube gue terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir ditontonin, terus di komen gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya ya, nah dari situ kalian jawab terus disertakan nama Instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram jangan mencantumkan nomor telepon terus jangan ngemis-ngemis karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys terus di situ yang kedua kalian wajib follow instagram denis.caresta terus di situ wajib juga follow instagram akun bunga gue adver the DC terus di situ kalian juga super wajib follow tiktok aku yeay denis.caresta dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100 ribu subscriber YouTube gue jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200 ribu ayo tunggu apa lagi sebentar lagi tuh oke, semoga beruntung bye, ingat tuh jangan ngemis-ngemis ngemis-ngemis gue burn bye Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama naksir sama gue Cukup kalian hujan aku terus Hati-hati lama-lama gila sama gue hai 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 selamat pagi semua jadi hari ini tuh jam 8.42 jam 8.42 pagi tanggal 9 yeay hari ini pascal jadi kita mau ucapin selamat pascal buat semuanya bagi yang merayakan dan jadi gue hari ini mau bikin konten 24 jam bersama dengan bumil yeay jadi gue mau share ke kalian karena dari kemarin kan kalian banyak yang DM gue kakak minta ini dong minta di-share ke story dong ngapain aja bumil sama dirumah oke, jadi karena gue gak sempet story jadi sekarang gue langsung bikin YouTube-nya 24 jam yuk cus ikut sekarang jadi ini pertama-tama rencana tuh hari ini gue mau ke salon untuk mempercantik diri karena muka gue tuh abis dari taran pada bilang muka gue kayak cewek stress jadi kita mempercantik diri biar rambutnya bagus lagi kan seperti dulu nah terus abis itu abis dari salon rencananya gue mau perawatan di Athena abis itu yang ketiga mau ke gereja abis itu yang keempat karena gue mau USG karena kemarin ini gue ada sempet naik pesawat jadi gue gak khawatir sama baby-nya jadi gue mau buat make sure aja si USG kalau misalkan baby-nya itu baik-baik saja oke, daripada gue gak bisa tidur kepikiran langsung aja cus Btw gue belum tidur nih, kok aneh ya disana gue tidur terus, disini gue gak bisa tidur aneh, apakah jet lag? yuk cus mari kita naik mobil berhubung merci gue utangnya banyak jadi kayaknya belum munas gak bisa dipakai sementara kita naik mobil bunga dulu ayo guys yey hah? mau dijual ini ada yang mau beri gak? dijual tuh merci gue bisa berapa bulan sih cicilannya? 21 nih kotaknya oh masih 21 bulan, gue jual tuh BUC, butuh uang cepat pusing gue oh ini ya rasanya jadi bunga gue ya bisa gak sih kalau misalkan cicilannya masih ada gitu dijual mobil mobil bisa lah nih jadi ditampilin ya foto-foto mobil ya jual cepat BUC bu mil mau fokus dengan masa depan anak aja kalian dengar-dengar biaya anak mahal ya? dengar-dengar Pak Indra udah punya anak om? nikah aja belum Pak Indra tuh kayaknya udah deh gak pernah Pak Indra udah ada anak? belum kawinnya udah kawinnya udah? kawin sering hahaha jujur kacang hijau terus pada bilang katanya netizen biang katanya aura gue lebih bagus di Jakarta emang iya ya? tapi ibu sendiri gimana merasanya? merasanya aku tidak baik-baik saja masih tidak baik-baik saja tapi kata mamaku gak boleh sedih harus seneng biar bawaan debaynya happy juga biar debaynya nanti happy juga katanya kalau misalkan Bu Mila stress nanti debaynya juga ikut stress gitu katanya jadi sekarang kita mau ke salon salon depan deket rumah gue namanya hair stage jadi ya salonnya halo 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 ada ini gak sih klimpat? apaan? ada ada apa aja? ada treatment daffines ada ya yang bagus apa ya? daffines kalau mau yang bagus yang bagus daffines terus apa lagi? ada treatment tion juga apa? tion apa tuh? sama sih untuk tion cuma beda brand aja oh yang lebih bagusan daffines? iya berapa juit? 450 oke, kalau hair spa? hair spa 250 bagusan ini ya? hair spa kan cuma batang rambut kalau daffines dia mulai dari kulit kepala dibersih oke itu apa? jembuin ya? kalau kering sembuh? iya nanti pakai masker buat tanpa rambut aja oke dapet pijit gak? dapet oke itu aja oke guys sekarang kita mau pijit-pijit dulu pak dulu semoga rambutku bisa sehat kembali secepatnya min tapi udah sehatan sih ya? ada sehatan oke duruman panjang dulu kan? hah? duruman panjang iya, kamu puasa gak? puasa kok mikir sih? oke kita tunggu orangnya dulu canga tawar kentang ke aturukan kentang sepak m panasih panasih namun panasih 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 Jee, kutakana hiru. Oke guys, gue udah selesai berlalu rambut. Akhirnya setelah sekian tahun aja gue bisa nge-blow rambut lagi. Yes, senang gue. Terus kutekan. Sekarang kita udah langsung lanjut. Kita jemput mama gue dulu. Karena mama gue adalah ibu yang paling baik sedunia. Kita mau ajak dia ke klinik untuk perawatan. Yeay, kasih dia senang. Sekarang kita habis jemput mama aku, yeay. Dia mau ajak mama aku perawatan hari ini. Terus segitu gimana mah? Bagus nggak alpat baru ini? Gubrak-gubrak. Alpatnya nggak soundproof nih. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa naik mobil bersyukur aja. Jadi ini rasanya di bunga gue. Gubrak-gubrak. Ke Athena ya. Kita judulnya membuat mama cantik kali ini. Yeay. Iya lah. Bareng. Oke guys, kita udah sampai mau ajak mama aku perawatan di Athena. Oke, yuk. Halo. Apa kabar? Wih udah diganti foto aku. Halo. Akhirnya setelah sekian full nama. Udah lama ya. Udah lama? Udah lama ya? Oh gue nya udah lama datang. Oke, apa kabar? Oke, bye. Gimana kan ya, Bis? Lagi hamil nih. Perawatan apa aja bisanya? Oke, kita konsultasi di Athena ya. Aku sama mamaku juga. Boleh. Ucu-ucu ya perawatnya. Yuk. Halo, jadi harinya aku mau ajak mamaku perawatan sama dok cin di Athena. Ayo ma. Biar mamaku kenceng. Biar mamaku kenceng. Boleh. Mama mau nambah suami. Apa kabar dok cin? Udah lama tidak berjumpa. Udah lama banget. Ayo masuk, masuk. Oke. Gimana? Apa kabarnya? Baik. Baik? Udah lama banget gak? Iya, udah lama sampai udah bunting. Habis pulang liburan ya? Iya. Dari November kan? Iya. Udah lama banget ya? Iya. Liburannya kepanjangan. Gimana nih? Ada keluhan sama liburan? Ini kali ya, komedo. Komedo udah lama gak perawatan ya? Iya, udah lama udah butek. Terus sama kemarin kena matahari banyak sih. Sama kering. Ke bangkok ya dengerin ya? Iya. Ke pantai. Jadi kulitnya hancur. Kan ke Phuket segala macem. Tetep pake ini gak? Gak pake. Gak pake. Gak pake apa-apa. Gak pake apa-apa. Gak pake apa-apa. Udah abis kan? Udah abis ya? Iya. Kalau dihamil apa aja perawatannya? Ini ya guys ya. Perawatan yang boleh dilakukan saat hamil. Oh. Edukasi lah akhirnya gua. Karena kan gini nih Ci Dennis ya. Jadi buat para sahabat Athena juga nih. Atau temen-temen semuanya ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya ibu hamil atau ibu menyusui itu. Malahan mereka tuh menghentikan semua skin care-nya. Oh iya banyak yang bilang gitu. Jangan pake skincare dulu atau segala macem. Jadi bener-bener gak pake apapun. Mungkin cuma sabun cuci muka aja mungkin yang dipake ya. Iya kayak aku kemana-mana gitu. Gitu. Gitu juga. Padahal kalau ibu hamil ibu menyusui itu kan banyak banget terjadi perubahan hormonal pada tubuh. Iya. Dan tadi. Entah dia jadi kulitnya lebih kering, lebih kusam. Kayak Ci Dennis kan kayak gitu. Ada juga sebaliknya Ci. Berminyak dia. Cerawatan sama beruntusan. Oh ada yang beruntusan ya? Ada yang beruntusan. Ada juga tiba-tiba muncul flek di mukanya. Karena hormonalnya tadi. Oke. Gitu. Nah malahan kita perlu perawatan ekstra untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini. Nah tentunya kita pilih treatment yang cocok. Skincarenya udah pasti aman, bepom. Nah kayak skincarenya ini kan semua skincare dari Athena itu bepom sudah. Bahannya alami. Jadi dia bukan yang pacikan lagi. Jadi kita mau pake itu pada saat kehamilan, menyusui, selesai melahirkan itu gak pernah ada jadi masalah. Oke aman ya. Aman banget. Jadi dia malah akan membantu memberikan nutrisi lagi ke kulitnya. Perawatan harian. Kalau misalkan bisa dibantu dengan treatment malah lebih bagus lagi. Misalkan kulitnya kering, kulitnya kusam. Kita kasih treatment yang untuk menghidrasi kulitnya. Tadi awali dulu dengan facial peeling. Untuk mengangkat kulit mati, kotoran-kotorannya, komedo-komedonya. Nah facial peeling itu di setiap klinik memang beda-beda ya. Oke. Tapi kalau di klinik Athena yang tadi, dia terbuat dari bahan alami. Jadi dia benar-benar aman untuk ibu hamil, ibu menyusui. Nah yang kedua tadi, laser yang non-ablative. Laser non-radiasi. Jadi gak ada radiasi gak akan ngefek ke ibu hamilnya. Ataupun ke bayinya, ke janinnya. Jadi aman banget. Bisa laser glowing. Ya kayak cici laser glowing ya. Lasernya bisa untuk acne kalau dia masalah dengan jerawat. Atau laser untuk sebum kalau dia bermasalah dengan kulitnya berminyak. Ataupun yang berkomedo dan beruntusan. Nah kalau misalkan untuk bikin kulitnya jadi lebih cerah lagi. Bikin glowing lagi. Atau misalnya ibu hamil ini ada efek nih. Banyak bekas-bekas jerawatnya gak rantah. Triple hydration. Oke. Nah kalau misalnya triple hydration ini jadi kayak serum collagen ataupun serum hyaluronic acid dimasukkan ke dalam wajahnya. 5 titik aja per satu sisi wajah. Jadi dia akan lebih cerah, lebih kenyal, lebih glowing, lebih plumpy. Untuk efek anti-aging juga. Tapi treatment injeksi kayak gini nih Ci. Dia itu harus disesuaikan dengan trimester berapa. Oh jadi trimesternya ya. Betul. Karena kalau misalnya dia sudah trimesternya tinggi kan ya lebih sensitif terhadap rasa sakit. Oke. Nah jadi kita pengen ibu hamil ini supaya dia merasa nyaman aja. Jadi itu harus semua kembali lagi dikonsultasikan sama dokternya. Betul. Dan dilihat dulu kebutuhan kulitnya memang perlu atau tidak. Oke. Begitu sih. Jadi hari ini dinyatakan kalau ternyata ibu mil itu boleh pakai skin care ya. Dan wajib. Lebih kewajib ya. Karena hormonnya berubah-lubah guys. Terus begitu ibu mil itu juga ternyata boleh keperawatan di klinik Athena. Betul banget. Oke. Diselaikan dengan kondisi kulitnya ya. Iya. Nah kalau mamanya Cici gimana Tante? Nah kalau sekarang mau ajak mamaku perawatan juga. Biar kintrong juga yeay. Kalau Tante gimana? Coba diperiksa dulu ya. Tante pakai skin care apa tuh? Enggak. Enggak. Mesti di skin care-in juga nih. Pakai sehari-hari pakai apa aja? Sabun di cinta aja? Iya sabun aja. Oh enggak pernah pakai sunscreen ataupun apa gitu. Enggak pernah mamah. Enggak. Enggak pernah serius. Kasih weto-meto dok. Iya. Kasih ini skin care. Kasih skin care ya. Nanti pakai skin care ya. Soalnya Tante banyak flag di mukanya. Kalau ini kuat ya? Iya. Flag-flag itu. Sama kulitnya juga agak tipis loh. Kenapa tahun yang mana tipis? Ada urat-urat merah di wajahnya. Nah kalau misalnya flag-flag Tante bintik-bintik ini dari sejak kapan? Ingat nggak? Udah lama kayaknya ya? Bertahun-tahun yang lalu. 20-an tahun. 20-an tahun. 20-an tahun ya. Udah lama. Masih ini kayaknya bagus. Kayaknya dulu enggak ada. Dulu enggak ada yang itu ya. Kayaknya 10 tahun. Kayaknya juga enggak ada dong. Ciri tebal sekarang. Itu namanya keratosis heboroid. Keratosis heboroid itu kayak bercak coklat kehitaman. Munculnya itu karena proses aging, penuaan, paparan matahari yang berlebihan tapi Tante nggak pernah pakai sunscreen. Jadi dia muncul di situ. Iya. Nah jadi dia makin lama kan makin besar. Kalau aku mau nanya kalau misalkan di rumah tetep pakai sunscreen emang? Tetep harus Ci. Pusat. Jadi mau pakai sunscreen guys? Pakai. Meskipun lagi mendung sekalipun tetep pakai. Kalau dalam rumah? Tetep pakai. Karena dalam rumah ada sinar lampu. Sinar lampu ada sinar UV nya juga. Kadang orang juga kalau misalkan lagi mendung nih nggak ada matahari kan. Nggak pakai sunscreen nggak apa-apa. Enggak. Lagi mendung itu tuh tetep sinar UV nembus ke awannya. Jadi tetep harus pakai sunscreen. Tapi tipis aja. Badanya kalau misalkan kita pergi ke pantai, sunscreennya di reapply. Dua jam, tiga jam sekali. Ini nggak ada jerawat nih. Nggak ada kelebuahan dengan jerawat ya. Kulitnya Tante udah sangat kering. Kering ya? Iya. Karena proses aging. Proses pada skincare pula. Iya nggak pakai skincare juga. Nah itu apa sih? Tadi Ducin sebutin sih. Kulitnya Tante ini ya. Mamanya Cici ini kan dia tipis ya. Jadi pembuluh darahnya tuh di atas kulitnya. Oh itu pembuluh darah? Iya. Urat-urat merahnya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak lihat pakai alat ini udah kelihatan. Tipis ini kulitnya. Tuh. Ada lagi di sini. Nih di sini juga ada. Tuh. Jadi nih pembuluh darahnya. Mungkin ya. Mungkin. Dulu-dulu kali. Pas zaman-zaman remaja muda itu pakai krim-krim nggak? Nggak. Nggak pernah? Berarti apa dari kecil? Dari kecil. Udah tipis kulitnya. Kalau di sini nggak terlalu. Oh ini ada. Kamu bisa hilang itu? Ini bisa hilang tapi harus di treatment, Cik. Dia bisa hilang. Oh ini ada minyak di sini. Di dahinya aja. Partizone-nya aja. Sisanya gitu-nya kering. Cuma ini bisa hilang kalau flag-nya? Kalau flag-nya itu bisa hilang, Cik. Diapain? Cuma dia harus dibantu treatment. Treatmentnya sama DNA. Oke. Peeling. Kita harus peeling dulu nih. Pertama kan ini banyak banget kulit mati yang menumpuk. Oke. Pantut juga jarang facial kayaknya. Nggak pernah. Kalau facial maka sakit. Facial maka sakit. Komedo-komedonya nanti kan nggak terlalu banyak. Karena kulitnya kan basicnya kering ya. Cuma di hidung aja. Jadi nggak terlalu sakit kok nanti. Pertama kan harus facial peeling dulu. Jadi kenapa harus facial peeling? Kulit kita nih yang tadi. Kayak dokcing bilang. Kulit kita nih sebenernya organ hidup. Jadi yang namanya organ hidup. Dia akan terus mengalami proses regenerasi. Regenerasi itu pergantian dari sal kulit mati ke sal kulit yang baru. Nah. Regenerasi sal ini selalu terjadi di lapisan kulit yang paling atas di sini. Jadi lama-lama kalau nggak kita bantu. Proses pergantian sal kulit mati ke sal kulit baru ini kulit matinya tuh numpuk. Nah penumpukan kulit mati ini yang bikin tante kusam. Teksturnya kerabanya kasar. Ada komedo yang terbentuk. Flag-flagnya makin tebel. Pemakaian skincare nggak bisa maksimal. Jadi nanti kita buang kulit matinya dengan cara facial peeling. Nah facial peeling kayak buat tante nih cocok yang kristal tomato karena masalahnya flag dan pengen cerahin kulit lagi. Yang kedua. Kalau misalkan kita mau menangani flag. Kita harus menangani dari luar dan dari dalam ya. Nggak bisa kalau flag hilangnya pakai skincare doang. Itu flag ya? Iya. Flag itu nggak bisa hilang pakai skincare doang atau cuma sekedar peeling dari luar aja. Memudar bisa Cik. Cuma kalau untuk hilang agak sulit. Jadi kita harus bantu dari dalam. Nah tante kan pengen ngilangin flag nih. Kita harus bantu dari luar dan dari dalam. Dari luarnya nanti kita kasih skincare. Kita kasih facial peeling kristal tomato. Dari dalamnya kita kasih salmon DNA ya. Jadi nanti DNA-nya ikan salmon itu disuntik ke dalam akar-akar flagnya di sini. Sakit ya? Dikasih krim anestesi dulu. Anestesi? Anestesi dulu pakai krim. Tapi salmon DNA bagus. Selunis kan suncik. Aku sering ya. Iya. Sering. Sering dulu. Nah jadi. Sekarang nggak boleh ya dihamil ya? Tergantung trimester berapa sih. Oke. Nah kalau misalnya salmon DNA ini. Nanti tuh kita suntikin ke dalam akar-akar ungu-ungu ini. Nanti dia akan pecah, pecah, pecah. Sampai nanti dia akan hilang sendiri si pigment ini. Nah nanti dia nggak bisa produksi flagnya lagi ke arah atas. Karena semakin banyak akar ini dan semakin kuat dia. Flagnya akan makin tebel. Nah kalau untuk flag. Kita butuh lebih ekstra lagi. Pengulangannya lebih banyak. Kayak gitu. Tetap bisa hilang. Oke. Nah kalau tante itu ya nanti ya. Oke. Oke. Iya dia. Udah pas lah dia. Iya. Ini mas susah diajak ke klinik. Oh iya? Jadi ini pertama kali kan? Iya. Temenin karena aku bunca aja mau. Keinginan ibu Hannah itu sulit ditolak. Iya ya? Oke guys. Sekarang oke kita perawatan. Jadi gue mau melakukan kita perawatannya itu pertama-tama. Tama-tama gue mau facial dulu. Udah pasti itu udah wajib banget kalau misalnya kesini pasti gue facial. Terus yang kedua gue mau. Apa tuh namanya tadi? HIPPO. HIPPO. Oh HIPPO hydration. Itu juga wajib banget kalau dapur sini. Terus satu lagi tadi apa? Arcel. Oh Arcel. Sebenernya ada satu lagi yang gue wajib. Bukum vitamin. Sebenernya gue lagi bumi ya. Bunga tak boleh dulu kayaknya. Itu nggak bumi level ya guys. Karena nanti takutnya support vitamin terlalu banyak. Karena gue udah dapet vitamin dari dokter. Oke. Sama gitman. Sama gitman kayaknya spesial. Karena gue bersama sama gue. Yang mana ini banget. Oh WSM. Tidak. 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 Gue bilang dikasihnya esud Noah guys. Manis. Minuman ini sangat bumi-mum. Ya, baby-nya happy. Udah, baby-nya happy. Kembali nggak kopi, Bu. Nanti, baby-nya melet terus. Mana teman-teman? Masih tahan nggak, Kak Deniz? Tahan, guys. Cuman nggak ada deh. Udah, guys ya. Maser ya. Mau SG, yuk. Ini udah termasuk gede lagi ya? Tapi itu kecil-kecil sih. Masa sih? Iya, ini gede. Berapa yang gede, tapi rata-ratanya. Kalau mau lebih jelas pakai ini, Kak. Oh iya, kecil-kecil banyak, udah banyak-banyak ya. Oke, yuk, cus. 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 Oke, guys. Sekarang mau mau pamer. Bumi lagi mau perawatan orang kaya. Karena bumi itu cocok. Ini perawatan namanya triple hydration. Cus. 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 dingin cuy ini karena ga pake Anastasi, jadi ice pack dulu ya oke, yang bikin mahal ini ice packnya ya? dingin banget, eh es batu bisa sedingin ini ya? oke, tinggal lagi ya kalo salmon, itu kalo misalkan gejuran tuh itu kita berapa titik tuh ya? oh salmon diana itu banyak banget titiknya, Ci dia soalnya masih disebar sedikit-sedikit kalo ini dia disebar sendiri bumil sehat bumil kuat, amin bumil cantik titik terakhir ya titik terakhir guys titik terakhir ini maaf ya, jadi dingin banget dinginnya sampe nusuk nusuk ke tulang-tulang to the bone to the bone gue tadi salah hitung, abis itu gue hitungnya 10, 9, 8 gitu ya hitung mundur hitung mundur oke, dititik lagi ya ini kayaknya belum tidur, soalnya esnya dingin banget gitu gaya-gaya efek belum tidur kayaknya guys oke terima kasih kita lari pengen haci aduh bersih halo sahabat Athena nah hari ini klinik Athena Jakarta Utara kedatangan tomo spesial ini dia yeay udah lama banget gak liat dan akhirnya kita kesempatan lagi ketemu lagi nah Cici ini baru pulang liburan ya iya, liburan yang terlalu panjang liburan yang panjang terus sempet-sempetnya dateng loh ke klinik Athena padahal katanya dia belum tidur langsung cuh jadi landing kemarin langsung ke klinik Athena paginya ada paginya ya cuh ya jadi kosong tidur nah Cici kenapa nih Cici pengen treatment? iya karena kemarin kan hiburan terus gitu banyak di pantai terus mukanya di kotor kusem gitu entah kena pousi atau entah kena pasir atau kenangin pantai gak tau deh kenangin Thailand kayaknya terus punya komedo gitu berasa kusem nah makanya pengen treatment ya pengen treatment buru-buru facial bila dikeluarkan semua kotoran ini nah tadi kita treatment apa aja? wah tadi kita udah treatment facial pilih kristal tomato ya abis itu rasa rasa glowing biar kulitnya kincong paripurna terus yang ketiga kita triple hydration triple hydration nah jadi treatment-treatment ini aman banget untuk ibu hamil ya betul bumil velik bumil yeay isi saking lama gak ketemu sampai ketemu-ketemu diisi ya jadi facial kristal tomato laser glowing dan juga triple hydration merupakan treatment-treatment yang bisa kalian lakukan pada saat kondisi kalian lagi hamil ataupun lagi menyesui ya karena treatment ini bener-bener aman nah tapi kembali lagi ke kebutuhan kulit kalian apa makanya lebih baik konsultasikan ke dokter ya kayak cici konsultasiin dulu ke cini konsultasi dulu ke dokcin jadi kita tahu nih kebutuhan kulitnya apa kalau misalnya kulitnya memang kusam kering kayak kulitnya cici iya tapi pengen tetap lebih cerah juga pengen tetap glowing pengen tetap kulitnya plumpy nah kita boleh bantu dengan treatment yang kayak tadi dan biasanya juga kita bantu pakai skincare ya iya skincare cici biasanya apa? biasanya goli skin goli skin yang white tomato premium ya yang white tomato premium skincare semua Athena itu itu bumil friendly itu? bumil friendly oke jadi semua skincarenya Athena yang goli skin itu semuanya bumil friendly ci oke kita tinggal atur aja kebutuhannya misalkan nih kalau cici kan lebih ke kering iya terus abis itu pengen lebih cerah nih kulitnya kusam pengen lebih lembab ada tanda-tanda aging juga itu bagusnya itu goddess skin white tomato premium itu skincare yang paling bagus dia banyak banget hitam insenya jadi kalau misalnya kita pakai 2 minggu 1 bulan udah kelihatan hasilnya kincelong kincelong nah terus kalau misalnya masalahnya acne ya goddess skin acne series oke kalau misalnya pengen untuk mencerahkan-mencerahkan biasa boleh yang goddess skin whitening series atau yang glowing series jadi ada banyak varian seriesnya tergantung sesuai dengan kebutuhan kulit kita masing-masing oke gitu tapi semuanya aman aman dan sudah repom pastinya bukan apa-apa gak ada tergantungan gak bikin kemerahan ataupun pengupasan oke jadi jangan pernah beranggapan nih kalau misalkan lagi hamil aduh stop dulu deh skin care-nya nah itu banyak yang ngomong gitu kaku banyak banget iya dan banyak juga pasien-pasien yang habis lahiran nih ci baru datang kesini udah kusam udah terlanjur jangan sampai sudah terat baru kalian itu datang udah terlanjur kayak biasanya sudah ada flag-nya jerawatnya banyak pas jerawatnya jadi sudah sangat-sangat complicated nih rumah sana jadi rumit jadi treatmentnya perlunya banyak lebih banyak lebih mahal makanya kalau misalkan lagi hamil lagi menyusui jangan pernah takut untuk treatment ataupun pakai skin care ya karena itu justru kalian perlu perhatian ekstra untuk kulit kalian karena justru terjadi banyak perubahan sekali hormonal pada tubuh kalian tapi tetap carilah skin care yang memang udah pasti aman terikian udah pasti aman terikian udah pasti aman juga betul jadi lebih baik konsultasikan langsung ke dokternya tapi jangan sampai gak pakai sama sekali betul dokter yang terpercaya ya guys oke thank you ya cuci oke makasih dokci bye sekarang gila mama gue ya hai 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 hello everybody jadi hari ini gue mau USG emang sih USG yang kemarin tuh udah mau 2 minggu juga sih nah emang kenapa gue buru-buruin terus gue paksan USG hari ini karena ini nge-vlog dulu mah buru-burunya gini karena kemarin ini kan gue sebenernya tidak boleh naik pesawat tapi karena keadaan harus gue naik pesawat akhirnya gue naik pesawat nah terus gitu kan gue jadi parno-parno gitu kan makanya gue mau memastikan biar lebih pasti jadi gue mau cek lagi ke dokter dokter ibu dan anak di Jakarta yeay terus udah gitu sama vitamin gue kan semuanya ketinggalan di Thailand di Bangkok jadi gue mau minta vitamin lagi karena vitaminnya bener-bener tidak ada sama sekali hari ini aku ditemuin mama aku sama cici aku yeay yang selalu ada buat aku maju selalu ada buat aku dan tidak akan pernah memilihkan aku sendiri dalam menjalani hidup yang kejam ini oke kejam tapi pasti bukan kejam kejam tapi pasti berarti pasti kejam iya kejam tapi hidup yang kejam tapi pasti berarti pasti kejam namanya juga hidup ya udah lah ya jalanin aja yang saya bunuh diri ya say oke hah enggak lah enggak mau mati ya cari yang kayak gue lagi enggak ada loh hidup indah lo hidup indah kalau dinikmati ini ada apa nih laser oke sekarang kita mau menuju ke apa sih namanya rumah sakit apa namanya Brawijaya kalau kemarin tuh di Thailand kan 6 minggu ya di sini beda enggak ya kalau sama apanya hitungannya ya sama kali ya sama dari situ berapa bisa 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 5 minggu kalau ianya hitungan Thailand sama hitungan Indonesia beda jamnya aja sama oh iya bener juga di sana 2 bulan di sini bisa 4 bulan iya kali aja bisa gitu apa salah-salah dokternya dokter Ono kurang keliti coba kita cek siapa tau beda eh pengen ini pengen lihat anak kecil cowok kapan sih penasaran deh 4 bulan kalau udah 6 bulan 4 bulan dulu bisa tapi sebenernya katanya ada yang itu tes darah katanya bisa loh eh tes darah eh ngapain ntar juga 4 bulan juga udah kelihatan oke deh nanti kalau sampai kita lanjut lagi ya ayo guys maya kita masuk halo oke guys kita lagi lihat-lihat ini metode apa sih metode persalinan irex kelebihannya waktu puasa lebih singkat rasa sakit ini kalau kalau dulu kan disiasat kan seberapa minggu ya puasa 10 jam puasanya 10 jam iya biasanya tuh sudah gitu recovery nya lebih lama ini kalau ini kalau ini kayaknya tuh cuma sebentar recovery nya 24 jam tuh bisa cepet dong ya aktif kita sih ya udah udah kalau normal berapa lama? kalau normal dulu berapa bulan kan seminggu bisa jalan terus ke sana-sananya recovery nya masih seminggu seminggu baru bisa jalan? iya serius? iya deh gimana? gila gue lincah gini gimana? kalau ini 24 jam lu bisa ini langsung bisa jalan katanya kalau jaman dulu yang biasa seminggu baru bisa jalan 2 minggu 2 minggu 2 minggu gak kentut kalau sakitnya setengah mati kok ini gak kentut? waktu berantak lu 2 minggu gak boleh makan eh gak boleh makan gak boleh minum malahan sampai kentut? iya ini 24 jam dong ini ini 24 jam jadi ini udah operasi sesar udah gitu nanti lu bisa ngapa-ngapain langsung ini bisa langsung bisa jalan iya bisa jalan apa gak sakit? enggak enggak dulu lebih jalan lebih susah loh berapa lama? baru bisa jalan? lama berapa lama? 4 hari deh eh gue normal gak gak sesar kalau normal kalau normal langsung cepat jalan lari iya kalau sesar lama oh sesar emang lama? iya lu mendingnya pake yang ini aja nih metode persalinannya iyalah tuh sakit minim rasa sakit yang minim tuh saat sesar gak gitu sakit tuh mah kalau dulu kan agak sakit tuh dibohongin enggak ini beneran orang-orang udah ngomong begini apa dibohongin sih? katanya sejam bisa jalan? enggak sekarang sekarang udah bagus sekarang mas sesar udah bagus-bagus dibohongin kok dibohongin? hahaha kayak papi ngomongin dibohongin jaman dulu jaman dulu semuanya dibohongin tuh bisa melakukan skin to skin tuh iya puasanya singkat iya tuh oh ini harga kamarnya ini gak ada harga itu apa? harga kamar ya? bukan bukan ini buat ini oh kamarnya ya iya ini apa? normal ini sesar iya kan? 59 juta cuy sweet sweet komplit dong udah semua hah? tapi gak tau kalau ini kayaknya lebih mahal deh yang ini lebih mahal ini kan kalau sesar biasa mah kayaknya itu sama kan 2 kali lipat ya 60 juta iya 60 juta yaudahlah hmm lebih baby lu gak mau normal nih oh pri lu gak mau normal lu gak mau normal makasih nanti ini takutnya m**nya lu paling-paling normal nih cobain gimana? hah? gunting langsung hah? hah? ih lebih sakitan perut lu daripada gunting gak bawa pokok tajalah dibunggu di gunting juga kagak berasa ih gak mungkin kan gak tidur gak berasa gak tidur kan? sakit-sakit perut gak tidur kan? enggak gak tidur enggak tidur aja lah gila kalau sesak tidur kan? sesak tidur kan? sesak tidur kan? gak tidur juga gak mungkin sesak dibius dibius cuma separoh lihat mau minta bius tidur? lu bisa lihat ini bisa lihat? enggak gak boleh kenapa sih? lu mesti lihat ngelihat itu pisau gak mau cuman segini aja gak mau biasa normal bayangin normal semua dokter apa ditendangin sama dia hahahaha kayaknya si masyang si suster ditendang oh iya? iya? takut kayak biasa sakit terus itu apa lagi? bukanya ada senangnya oh ini dapet ini dapet apa? dapetnya ini wih pengurusan akta kelahiran oh iya dia bisa ngurusin akta kelahiran kan itu kan biasa dapet surat itu doang apa? bikin surat akta lahir oh ini tali tali pusatnya tari pusatnya bisa dipakai buat apa sih? sel puncak premier stem cell bank iya stem cell tuh tau berapa duit? buat nanti buat ngobatin dia iya berapa duit? gocak dulu sih susahnya udah gocaknya udah itu kan ditaro ditaro iya ditaro buat ngobatin anaknya iya kalo misalnya anaknya sakit apa sakit parah atau apa obatnya pake placentanya dia ditaro begitu tau tuh berapa duit oh ini anaknya nanti kalo sakit ini sakit penyakit hati diabetes Alzheimer liver retinal canggih juga ya? iya tapi lu mesti ditaro ditaro kan bayar ini saya cepet kali sekarang sini saya mikirnya cuma ditaro doang kakak bayar hahaha tiap tahun bayar taro doang tiap tahun bayar loh iya iya sama sih kak gigi kalo gak bayar gimana dibuang? nah buang ditanem dulu ditanem 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 di kebun lu punya di itu dimana? di laut ah dibuang ke laut sekarang mah udah gak kayak begitu kali itu kan zaman dulu kalo buang ke laut artinya artinya itu tuh jadi barbar gitu gak ada takut kan sekarang jadi barbar bener tali pusar si mama dulu kan dibuang di laut karena orang zaman dulu kalo dibuang di laut tuh orangnya gak ada takutnya barbar ya kayak lu kan makanya tali pusar lu dibuang ke laut ancol ke laut ancol ya ma oh iya oke oke luar itu buang di got sunter aja buang di laut ancol terus jadi barbar berarti gua barbar gara-gara tari pusar gua dibuang ke laut ancol terlalu ini terlalu luas sama ari ari- ari ari- ari gimana? di laut ujung ujung emang pisah-pisah? iya iya kan kalo tari pusar kan belakangan ujung cobotnya oooh ini jadi emak hahaha biar kalo lapu bumi ujung 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 mau liat babynya lucu kali ha? coba tadi itu ha? kira-kira bukasi bukasi ini jadiin satu oh iya itu udah pernah nyobain belum aplikasi gitu mirip loh masa? lu cobain deh muka bapaknya sama muka emaknya mirip-mirip lagi dibayangin bu lagi dibayangin hahaha lagi ngantuk buat belum tidur bayangin mukanya anjing waduh anjing hahaha lu jangan sebel sebel, ntar mukanya mirip loh aduh makanya lu jangan sebel sebel sama orang ntar mukanya mirip-mirip loh agut sebel sama diri sendiri biar mirip agut hahaha sebel sama diri sendiri biar mirip agut iya lu jangan sebel sebel sama orang loh ntar mukanya mirip loh iya beneran iya beneran iya lu ntar takutnya mirip supaya mirip agut gimana ya? berantem sama diri sendiri berantem sama diri sendiri perang latin dong perang batin intinya gimana? pasan dulu apa? itu nyata gak sih sebuah orang jadi mirip anaknya? beneran beneran kenapa lu mau benci bintang korea? iya li min ho li min ho gue benci banget aku mau ini dok usg jadi kemarin kan aku usg di Thailand 6 minggu ya 6 minggu ya iya kebetulan iya dari Thailand terus jadi gitu kalo 6 minggu terus jadi gitu terakhir mens itu tanggal 20 Februari 20 Februari ya iya 20 Februari 20 Februari iya ini hamil keberapa? suami pertama kan waktu itu gak jadi oh dulu gak jadi? gak jadi keguguran? iya hamil pertama suami yang lama? suami pertama masih suami masih pertama suaminya belum menikah tapi suaminya gila suaminya gila suaminya gila oke oke kita cek ya ya udah situ di perut atau gimana? di perut lah di perut ya? masa di jidat kok oke udah ada aja dari bawah wow wow nice sehat ya dok? lebih sehat lebih sehat lebih sehat ini jadi ya itu bubuknya? ya ini ini panjang pimpinnya kalau ini oke hiin buah-buah november oke kayu oke jantungnya jelas ya Terus jantung ya? Terus bulet ini adalah kepala baby, cairan otak ini. Terus ini calon tangan, ini calon kaki. Ini adalah kalau bisa kulit ikut. Ini calon tangan, ini mata, kepala, terus kaki di bawah. Cewek cowok dong? Belum kelihatan kali ya, cowok-cewek. Belum kelihatan. Ini kembang bisa nggak nih? Gak. Gak. Ini lucu ya. Bentuknya ya. Bentuknya ya. Bentuknya sudah lucu, bagaimana keluarnya. Bentuk dibersihkan. Bentuknya lagi. Bentuknya sudah kerja. Bentuknya yang dikeluarkan. Bentuknya saya bingung. Bentuknya, saya bersihkan. Bentuknya yang terjadi. Bentuknya sepanjang dan tidak terjadi. Bentuknya ini atau 6 minggu. Bentuknya 2. Bentuknya 3 tahun. Nah, 6 minggu atau 7 minggu, Pak Dikari? Hah? Sekarang, kalau kita lihat di sini, 6 minggu plus 6 hari dari hari pertama high terakhir, kalau dilihat dari ukuran baby, sebentar mana sih, ini kerana-kerana dipencet, jadi 7 minggu plus 4 minggu. Berarti maju 5 hari, berarti high cukup maju ya? Sudah lebih cepat data high. Kayak sama, itu sih, tiap bulan tanggal 20-an. Ini bukan maju berapa hari. Oke, seingat aku sih enggak ya? Karena di sini bikinnya 5 hari lebih cepat. 7 minggu ya? Ya, 7 minggu plus 4 hari, maju 5 hari, enggak apa-apa sih. Nanti USG 2 minggu lagi lebih akurat gitu ya. Oke, ini 7 minggu 4 hari ya? Ya, 9 minggu USG itu paling akurat sepanjang, 9-10 minggu itu ya. Nah, alat ini hitung bahwa pembuahan terjadi hari ke-15. Oke. Artinya 20 ditambah 14. Ini 20, 14 berarti 28 ditambah 6 ya, 6 Maret. Harusnya 6 Maret. Tapi karena maju, Anda bikinnya... Nah, coba saya ganti ini main-main aja deh. Anda bikinnya 1 Maret. Begitu ya bukannya? Ya, 74 tadi ya. Jadi Anda bikinnya sekitar 1 Maret, jadi bisa akhir Februari atau sampai 1, 2, 3 Maret. Oke. Ya, kurang lebih jadi di situ. Enggak sih ini, kantungnya juga normal ya. Tapi tidak boleh ukur kantungnya, tapi tidak terlalu. Karena berkembang juga, kantungnya sesuai 7 minggu, 6 hari. Tapi everything looks good ya. Ini rahimnya juga bagus, normal. Terus ini... Kira-kira lahirnya bulan apa tuh? Tahun depan kali ya? Itu tadi bilang... Due date-nya... Due date-nya... Due date-nya... 21 November. Oh, November. 21. Tanggal 21 November? Ya, 21 November atau 22 November. Itu apa nih? Macam. Sekarang cium macam. Udah gerak dong? Udah mulai gerak. Macam. Iya. Macam. Macam. Kecil. Joget-joget kecil begini. Kambing babi kalah mana. Lucu ya? Lucu ya? Mereka kasar. Hmm... Kok bisa ya? Ada gitu dalam perut tuh? Hahaha. Ini berapa cm? Iya. Ini berapa cm? Dia... Ukuran dia 1,4 cm. Masa sih? Eh susah. Itu segini doang. Iya, iya. Masa sih. Suruh joget 1,3 cm. Cuma segini? Iya. Tuan dia. Tuan dia. Tuan dia. 50 lebih. Iya. Beda 4 tahun. Set kamu masih 1,4 cm. Halo. Halo. Kalau terakhir itu bisa ditentuin tanggalnya ya? Hmm. Terakhir bisa ditentuin tanggalnya? Harusah ya? Bisa pilih tanggal. Berarti pilih tanggalnya sebelum 5 November itu apa sesudah? Iya. Sebelum. Dua minggu sebelumnya udah boleh keluar. Dua minggu sebelumnya udah boleh keluar. Dua minggu sebelumnya udah boleh keluar. Tapi sekarang kalau mau cari manajer untuk manajer artis, mana yang bagus ya? Nggak tahu. Aku nggak pakai. Nggak pakai? Nggak pakai. Semua pakai sendiri? Sendiri. Kan biasa kan kalau TV gitu-gitu udah kenal. Tidak bisa ada yang urus anak kecuali orang tua. Orang tua itu pasti urus 24 jam. Iya benar. Terus gitu aja ya? Iya. Termasuk laki juga. Mendingan orang tua yang urus. Iya benar. Aku ujung-ujungnya mama yang urus. Minta vitamin dok. Iya. Minta vitaminnya. Mulai miljenio. Terus biar babynya jenius. Iya. Kita kasih dua minggu ya. Oke. Terus kemudian tostit itu kalsium, tostit platinum, ekstra. Terus satu minum pagi, satu sore. Terus apa lagi? Vitamin D3 ya. Iya. Vitamin banyakin. Biar pintar. Biar sehat. 5.000. Terus. Astin force antioksidan itu biar jangan flu batuk hilat. Oke. Dan untuk mencegah frekuensia dan lain-lain. Astin force minum satu kali satu. Terus. Obat sakit kepala dok? Sakit banget kepalanya. Suka sakit kepala? Iya. Obat sakit kepala adalah black coffee. Black coffee segini. Suka minum. Suka. Black coffee. Serius. Kalau bisa, panadol merah. Oke. Panadol merah? Boleh. Boleh, panadol merah. Boleh empat kali satu tambah sehari. Oke. Dua juga gak apa-apa. Oh gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Terus kalau? Kalau tiga kali dua masih oke. Tiga kali dua atau empat kali satu. Panadol merah ya? Iya. Yang ada kafein ya. Oke. Tapi kopi sih bagus. Tapi gak bisa tidur dong? Tapi jangan sasit. Jangan malam. Oke. Jangan malam. Jangan malam. Fresh kopi ya. Jangan sasit-sasit itu sampah. Oke. Kalau ini apa? Mual? Mau mual sih karena hamil muda normal. Oh gak ada obatnya? Obatnya untuk mual itu adalah Impepsa. Fometa. Fometa. Boleh. Fometa. Fometa boleh. Boleh dong pas siapin dong. Berarti ini. Kopi pastin. Kalau gak tahu mual mah gak usah. Iya. Apa enggak berarti kemana? Mual ntar abis mual begitu ntar udah berapa bulan makannya kayak orang gila. Serius. Ini belum nih. Belum nih. Iya. Berarti selesai gak makan-makan. Nanti makannya udah langsung kayak kebol. Bede langsung. Langsung. Serius. Impepsa. Sirup ya. Hmm. Sama ini dok. Kan aku ada psoriasis. Autoimun. Waduh. Setiap bulan aku harus suntik. Oh iya. Nama suntiknya Brazerone. Boleh gak tuh suntik? Boleh gak boleh. Apa gak apa-apa ya? Seroid ya. Bukan steroid dong. Apa tuh? Sekunikumap. Coba di-format aja kesayangan. Kalau gak nanti aku cek sama itu. Nih. Kalau gak suntik budukan tuh. Bintik-bintik. Kalau gak suntik apa yang terjadi? Nih bedara-bedara. Oh iya. Iya. Saya pelajarin ya. Oke. Dia kategori C ya. Cuma mesti lihat trimester pertama. Dangerous guy. Oke. Dan lunak saya. Sore ini. Malem ini saya kabarin ya. Oke. Oke. Udah ya? Oke. Thank you dok. See you dua minggu ya. Kontrol dia. Oke. Nanti. Ya aja ya kalau ada apa-apa. Oke. Thank you. Bye. Makasih. Nanti udah di itu ya? Langsung ke formasi dulu ya. Oh disini lebih jelas ya? Lebih dari Thailand. Dia lebih 3D. Dia lebih 3D. Oh lebih 3D ya? Lebih bagus ya. Lebih keliatan banget. Ini tadi 4D ya? Hah? 3D. Apa? Ini tadi 4D. 3D. Oke guys. Sekarang kita udah beres. Selain itu gue seneng banget. Hari ini lihat baby bro. Eh baby bro. Baby DC nya. Kira tangan. Tangannya bisa gerak. Tapi lucu ya? Karena bisa gerak terus segitu. Udah ada ultrasonnya juga. Ultrason gak? Free creamer. Apa? Jantungnya tak jantung. Buk, 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 buk gitu. Lucu banget. Oke deh guys. Sekarang kita harus coba buru-buru pulang. Karena kita mau masak untuk kuasa. Iya. Cara makan-makan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bye.